Mendengar ibu susunya sakit, Muhammad beserta saudara-saudaranya segera pulang ke rumah. Muhammad mendapati ibunya terbaring dengan orang-orang ramai berkumpul. Pria ini sedang mengobati halimah dengan jampi-jampi yang ia putar di atas tubuh halimah. Suara kerincing, patung dan benda-benda lainnya diletakkan di atas tubuh halimah. Lalu Muhammad menyingkirkan batu di kepala halimah. Seketika wanita ini marah, Muhammad menumbangkan patung berhala dan membuang semua benda-benda tersebut dari tubuh ibu susunya. Pria ini merasa heran, lalu Muhammad memegang tangan ibu susunya. Seketika Allah tunjukkan kuasanya, halimah sadar. Tabib pria ini takjub seakan tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Halimah berkata, Muhammad, beliau mencium kening ibu susunya. Kedua tabib ini pun pergi meninggalkan rumah halimah.